Halo teman-teman, balik lagi di channel Rajakong bersama Rajakong sendiri disini Oke, kali ini gue akan ngebahas tentang gimana caranya agar kalian bisa membuat vlog tanpa menggunakan action cam Jadi kan gak semua orang bisa beli action cam ya Atau karena emang teman-teman baru mulai atau emang kamera handphone teman-teman itu bagus Gue bakal gak jelasin gimana caranya biar teman-teman bisa ngotovlog tanpa menggunakan action cam Oke, yang pertama teman-teman itu chest strap Jadi teman-teman yang pertama itu butuh chest strap bersama mountingnya Ini chest strap buat action cam ya Ini aja ini gak mahal kok, sama Ini adalah holder handphone yang pernah gue bahas Teman-teman bisa lihat videonya di pojok kanan atas Atau di deskripsi ya Nah, jadi caranya itu cuma gini doang nih Teman-teman cuma pake ini Oke, lepas Terus teman-teman pake ini nih Oke, dapet lama langsung aja kita Ngomongin di jalan sampe kita tes apakah dia kuat apa enggak Pengen bikin motovlog, tapi gak punya Kamera action cam Hmm Pernyata cuma punya Cuma punya handphone Gimana kalau motovlog pake handphone What? Oke teman-teman, balik lagi di channel Rajakong Sama Rajakong sendiri disini Dan kali ini Aduh, ditutup Dan kali ini Gue bakal berbagi tips buat teman-teman yang mau mulai motovlog Tapi pengen coba-coba dulu Atau gak mau Langsung start Membeli action cam Nah, sebenarnya teman-teman Kalau mau motovlog Itu enaknya Kita punya kamera yang proper Alias Kalau mau motovlog ya pake action cam Tapi Kalau gak punya action cam ya mau gimana Nah, jadi kali ini Gue akan Seperti yang gue bilang tadi Misi, 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 misi Seperti yang gue bilang tadi Gue akan Motovlog menggunakan handphone seperti ini Nah Yang mesti disiapin apa sih? Yang mesti teman-teman siapin Adalah Satu Handphone-nya Ya kalau teman-teman mau motovlog pake handphone Tapi gak punya handphone bagaimana? Jadi teman-teman mesti siapin handphone Kalau perlu Handphone yang mempunyai Wide angle Kalau gak ada wide angle-nya Bisa langsung beli aja Converter Nah ini tadi yang mobil yang Bolak-balik Depan rumah gue Kalau teman-teman HPnya gak punya wide angle Gimana? Ya teman-teman bisa beli langsung aja Converter-nya Converter sih lensnya Additional lens Jadi lensanya tuh bisa ditambahin Bisa teman-teman tambahin Dan yang kedua ini Mana ya? Ini Ini adalah Ini adalah namanya Holder handphone Nah buat teman-teman yang gak tau Gue pake Holder handphone Yang mereknya Kingma Yang Teman-teman bisa Lihat reviewnya Di Pojok kanan atas Teman-teman bisa Lihat di pojok kanan atas Itu ada reviewnya Kingma ini Jadi Kenapa gue pake ini Karena dia tuh Kuat Perlu diperhatikan juga ya Teman-teman Kalau Mau bikin motovlog Naruh handphone ini Handphone gue juga agak berat nih Masalahnya Itu harus menggunakan Holder handphone yang Mumpuni gitu Jangan sampe Holder handphone yang pake plastik Yang di jalan patah Ini goyang-goyang Tiap ketemu jalan rusak Itu goyang-goyang Setelah holder handphone Apa yang udah pasti Yang paling penting Adalah suara Jadi teman-teman Harus Membeli Ada Ada Teman-teman harus Membeli yang namanya Mic Nggak usah beli sih Gue aja pake headset bawaan Ini nih Gue pake headset Bawaannya Asus ya Headset bawaannya Asus Yang Kupingnya Yang speakernya udah rusak Gue potong Jadi gue cuma ambil micnya doang Gue taruh di helm Oke teman-teman Gue juga banyak banget Yang namanya Naruh tips Ini namanya bikin tips Ya teman-teman bisa langsung liat aja Di channel gue Banyak banget tips tutorial Segala macem Tentang Yang berhubungan tentang Motovlog dan Film gitu Motovlog dan Pembuatan video Yang murah gitu Gue Gue Mulai youtube Dari Tahun 2016 Sampai sekarang Gue Cuman punya kamera ini Karena Belum Belum cukup ya Semuanya ya Belum cukup Kalau misalkan ini udah reguler Ya gue beliin kamera Gitu Karena emang gue masih Half time Gue gak full time Half time ya Sengah-sengah gue Gak Gak pure dari Ini Gak pure dari Youtube Penghasilan gue Jadi ya Nabung lah Nabung lama-lama Ntar bisa beli Gitu Oke teman-teman yang belum tau Gue tuh buka usaha Dan ini gue lagi Perjalanan mau ke tempat usaha gue Gue punya bisnis VAPE Sekarang Di daerah Sumir Jadi teman-teman yang mau Belanja apa Segala macem Bisa langsung aja Ke Toko Jadi gue udah Berapa ya Udah setengah bulan kali Atau udah sebulan mungkin Jalanin Bisnis ini Dan lanjut Jadi Gila udah lama gue Ngemoto vlog ya teman-teman Apa kabar Dari tadi gue Jalan Ngoce-ngoce Tapi belum nanyain kabar Padahal biasanya Nanyain kabar itu Di awal gue Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman Baik aja Balik lagi di channel Rajakong Sama Rajakong Disini Openingnya telah Belakangan Gitu Ini gue paling sebel Sama mobil Yang masuk-masuk Jalan kayak gini Gitu Gimana nih ya Mobil kenapa Nggak ngambil jalan utama sih Capek banget Gue ngikutin mobil ini Nggak bisa dibalep Nah jadi Dari hasil video ini Dari hasil video ini Teman-teman bisa Ambil kesimpulan Kalau Mau bikin video Mau bikin Segala sesuatunya deh Mau Mau mulai usaha Atau Mau mulai apa Gitu Bendingan mulai aja dulu Jualnya kalau cuman jadi Kalau cuman jadi Wacana Kalau cuman jadi Wacana ya Nggak bakal Nggak bakal maju Gitu Mendingan mulai aja dulu Kayak mau bikin video Nih mau bikin Motovlog Nah ini tempat gue nih Kayak teman-teman Mau bikin motovlog Mulai aja dulu Gitu Yang penting mulai Oke Tuh teman-teman Oke Ini tau terkirin Sekian aja Dari Raja Kong Terima kasih Yang udah mau nonton Dan We will see you In the next video Raja Kong Caps Pssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Terima kasih telah menonton!